Intro Selamat malam, salam sejahtera Wan Saiful terkena lagi Kali ini dia cuba menembak Anwar Ibrahim Dengan peluru Disangka hidup, tapi rupa-rupanya peluru hidup Dan yang lebih menarik lagi Peluru itu menembak kaki sendiri Ini semua gara-gara kenyataan Wan Saiful Wan Jan Yang cuba mengaitkan Belanjawan Anwar Ibrahim Dengan ilham Manifestul Komunis Namun demikian yang lebih menarik Ialah apabila pemimpin PSM Parti Sosialis Malaysia Yaitu Ad Celvan mengatakan Adakah mengikut logik Wan Saiful Bermakna Semua bekas Perdana Menteri Termasuk Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Akan dianggap Komunis Kerana dasar membantu gulungan miskin Haa, itu yang saya kata tadi Tapi, kamu kena ikuti terus ulasan selepas ini Kerana anda perlu tahu Mengapa pemimpin Parti Sosialis Malaysia ini Yaitu Ad Celvan mengatakan Mengikut logik Wan Saiful Jika berkata Jika mengikut logik Wan Saiful Ini bermakna semua bekas Perdana Menteri Termasuk Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Akan dianggap Komunis Kerana dasar membantu gulungan miskin Ikuti terus ulasan selepas ini Selamat malam, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Utility Channel Terima kasih kerana terus setia Menyokong channel ini Bagi mereka yang kali pertama Menonton channel ini Ini adalah channel yang bebas Daripada mana-mana parti politik Dan kita adalah orang yang mencari isu Yang boleh kita bahaskan Boleh kita bincangkan Dalam media sosial Saudara-saudara sekalian Hari ini kita dikejutkan Dengan satu kenyataan Atau satu laporan media Menulis Kenyataan Wan Saiful Boleh buat Karl Marx ketawa dalam kubur Wah Apa yang menyebabkan Sehingga penulis Kepada artikel ini Mengatakan bahawa Kenyataan Wan Saiful Boleh buat Karl Marx ketawa dalam kubur Kalau anda kenal siapa Karl Marx Anda pasti tahu Beliau sudah pun meninggal dunia Sudah mati lama yang dahulu Tapi penulis ini Yaitu PSM Mengatakan Kenyataan Wan Saiful Boleh buat Karl Marx yang telah lama mati Meninggal dunia Ketawa di dalam kubur Bikin takut juga nih kan Kalau betul-betul lah Karl Marx tiba-tiba ketawa dalam kubur Oi bergegar juga lutut kita Tapi apa sebenarnya yang berlaku? Sehingga Kenyataan ini Atau laporan ini Mengatakan Karl Marx boleh ketawa dalam kubur Apa kenyataan Wan Saiful Yang membuat PSM Membuat Kenyataan ini Ataupun Tulisan ini Siapa itu PSM? Ah PSM ialah Parti Sosialis Malaysia Telah menyindir Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan Berhubung kenyataannya di Parlimen Semalam Wah Wan Saiful Wan Jan Seperti yang kamu tahu Beliau sekarang sedang menghadapi Pertuduhan di mahkamah Meminta dan menerima rasuah Dan yang lebih menarik lagi Sekarang ini Beliau bukan sekadar dapat menyindir orang Sebagai kluster mahkamah Beliau kini juga adalah Ahli Ahli sah Dalam kluster mahkamah Timbalan pengerusi PSM SRT Celvan berkata Kenyataan Wan Saiful Mengenai manifesto komunis Boleh menyebabkan Ahli falsafah Jerman Karl Marx Ketawa di dalam kubur Karl Marx akan ketawa dalam kuburnya Di High Gate London Apabila Mengetahui Seorang ahli Parlimen Malaysia Telah membangkitkan manifesto komunis Tulisannya di Parlimen Malaysia Pada tahun 2023 175 tahun Selepas ia pertama kali diterbitkan Pada 1848 Kata beliau Jika Perdana Menteri Anwar Ibrahim Tidak peka dengan setiap situasi semasa Seperti didakwa Wan Saiful Maka Wan Saiful pula Menembak guna kolonsum peluru Dan jauh di luar jangkauannya Katanya pada Malaysia kini petang tadi Semalam Wan Saiful bertanya Sama ada belanjawan Kerajaan diilhamkan oleh manifesto komunis Yang ditulis Marx dan Friedrich Engels Wan Saiful juga mempersoalkan Sama ada Perdana Menteri Cuba mencetuskan peperangan kelas Archulvan Susah juga disebut nama dia ini Archulvan berkata Manifesto komunis Menggesa pemansuhan harta persendirian Sedangkan perkara paling radikal Dalam belanjawan yang dibentang Anwar Ialah Pembasmian kemiskinan tegar Jadi jika Anwar mengenakan cukai barang mewah Adalah peperangan kelas Maka izinkan saya mengetengahkan beberapa inisiatif kelas lain BRIM BRIM Bantuan Sarahidup Mesti bersifat sosialis Kerana ia memberi bantuan kepada golongan miskin Dan bukannya golongan kaya Begitu juga bantuan oleh jabatan kebajikan Kerana hanya golongan miskin sahaja Yang boleh memohon faedah tersebut Begitu juga pusat bantuan guaman Kerana mereka mempunyai ujian cara sebelum seseorang itu layak Malah ini termasuk perumahan kos rendah dan bagaimana pula dengan dasar ekonomi baru Bukankah dasar ekonomi baru bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan membantu meningkatkan kedudukan ekonomi bumi putra soal beliau Ad Chilvan berkata Jika mengikut logik Wan Saifulu Ini bermakna semua bekas Perdana Menteri termasuk Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Akan dianggap komunis Kerana dasar membantu golongan miskin Jadi dengan ini Seperti yang dikatakan oleh Ad Chilvan ini Wan Saifulu sebenarnya Tertembak kaki sendiri Coba menembak orang lain dengan peluru yang disangka boleh membunuh Rupa-rupanya peluru itu kelongsong Kelongsong kosong Kata Ad Chilvan Dan selain itu Menembak kaki sendiri pula Aha Apabila Ad Chilvan mengatakan Adakah ini bermakna semua bekas Perdana Menteri termasuk Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Akan dianggap komunis Kerana dasar membantu golongan miskin Kata beliau Sekarang jika kita mula menyenaraikan sesuatu Nampaknya Segala yang baik dalam masyarakat adalah sosialisme Dan apabila semuanya sama Maka itu mestilah komunisme Masyarakat tanpa kelas Kata beliau Seterusnya Wan Saiful harus bercakap tentang satu lagi perkara utama Mark Smith atau Mark Ziz Persoalan percanggahan Tambahnya merujuk kepada dua percanggahan kapitalisme Pemimpin PSM itu turut menyorot Seorang lagi ahli parlimen perikatan nasional Sahidan Kasim Yang menurutnya mengeluarkan kenyataan kelakar Memang kelakar apabila Sahidan berkata belanjawan itu sosialis Kerana ia bercakap tentang membantu rakyat Tetapi dalam soal peruntukan untuk ahli parlimen Dasar Anwar adalah berjois Kerana ia tidak berpegang kepada ketak kesaksamaan tambahnya lagi Memang menarik isu pada malam ini Apabila beberapa hal yang amat menonjol Di dalam tulisan ataupun kenyataan ini Iaitu Wan Saiful boleh buat Kalau Max ketawa dalam kubur Manakan tidak ketawa dalam kubur Kerana kata pemimpin PSM ini Iaitu Parti Sosialis Malaysia Beliau menyatakan bahawa Kenyataan Wan Saiful mengenai Manifesto Komunis Boleh menyebabkan ahli falsafah Jerman itu Ketawa dalam kubur Kenandak kerana manifesto itu Ditulis 175 tahun yang lepas Yaitu 1848 Dan yang lebih menarik lagi Apabila pemimpin Parti Sosialis Malaysia ini Mempersoalkan Mengikut logik Wan Saiful Ini bermakna Semua bekas pemimpin Perdana Menteri Termasuk Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Akan dianggap komunis Kerana dasar membantu golongan miskin Sekarang jika kita mahu Menyerahkan sesuatu Nampaknya Segala yang baik dalam masyarakat Adalah Sosialisme Dan apabila semuanya sama Maka ia mestilah Komunimisme Masyarakat tanpa kelas Kata beliau Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax